Kebalikan dari euforia, euforia kan senang gitu, karena kalau di euforia itu yang murung Murung yang berulang-ulang, murung yang berulang-ulang Jadi orang-orang gak bisa move on, gitu-gitu Ada, mungkin ya yang paling indah dari pertanian adalah kita tahu tentang keikhlasan Karena pertanian perasaan tanpa penantian Kemarin sempat ada obrolan, ketika kalian memakai itu Terus kalian berpikir untuk membangun studio di Jakarta pada akhir Betul, karena kami saat melihat studio agak lain, langsung Ini kesuksesan itu Wah, pake gitu lagi Wow Adik abang tahu, abang awak akan tamu, abang adik sekeluarga Adik abang tahu, abang awak akan tamu, abang adik sekeluarga Wah, apa ini? Apalah ini? Masukan pembarga Wira Nagara Wira ini salah satu komik yang karya-karyanya agak lain Bersama dengan jawin gitu Orang mungkin banyak yang gak tahu bahwa dia ini stand-up komedian Betul Bahkan menurutku dia adalah komik pertama yang mungkin bisa keluar jalur dari stand-up Mungkin kan kita tuh keluarnya jadi suradara, penulis film Dia langsung puisi Jangankan itu, dari stand-upnya pun dia udah beda sendiri Betul, 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 betul Cikampek Ini tuh kasar, kasar kali dia Kasar kali dia Susah pak kalo belakangnya pek Pejaten Pejaten Pejaten, pengen jadi manten Sereng-seng sawah Ciem belit Ciem belit Ciem belit Ciuman langsung jadi sembelit Pajajaran Pejajaran Pajajaran pacaran Jadian Jangan-jangan gak jadi pacaran Oh kira nggak Bukan mas Ngomongin sama orang boleh Ngomongin sama orang boleh Kau di antara kami berempat, kau kenal duluan siapa? Paling kenal duluan Kan ini senior jateng DIY O ya Jadi jateng DIY kan komunitasnya suka ada event bersama sama ketemu nongkrong itu beda bukan jadi satu zona lah kalau stand-up Indo ya menurut si udah ya Jatim ada sukros ya gitu Jateng Deja senior abang ini ini Bang B Dione ini saya ingat sebagai seorang yang bikin saya akhirnya mau audisi lagi Pak karena gitu hidupnya penting sampai pada titik kesimpulan di penonton itu kalau berbuat baik nggak diinget-inget karena aku ikut suci dari suci dua suci dua golden tapi nggak dipanggil iyalah jangan berani berani ini aku juga golden aku ada Prince waktu itu ada Prince banyak waktu itu serem lah itu pada bandung menguasai bandung 6-6 5-6 5-5 5-5 Isman teman Dika Jamin Dua apa namanya The Golden tapi nggak dipanggil tiga nggak ikut oke kenapa tiga nggak ikut karena di kampus ngurusin pementasan teater 4 nah ini 4 drop parah Pak jadi untuk pertamanya ikut lagi di street duluan di street payah ya kan disuruh nampil 5 menit saya 4 menit anyep Oke masih belum informat yang itu format yang sama itu terus di menit keempat ini langsung drop tau nggak sih yang kayak apa keringat langsung mempel gigi kering-kering saya nampil habis Dendi gitong ini ketong Dendi gitong pecah luar biasa juara satu deh ada juaranya saya drop parah drop bener-bener mental ya sangat sangat kena mental tapi habis itu kan masih ada suci kalau misalkan ya nah suci empat belum satu menit udah di dikat suci lima suci empat eh langsung dikat terus udah drop cuman waktu itu pakai materi yang kayak so-so observasi Oh enggak 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 kayak kau biasa karena ada trauma di street materi kayak gitu nggak kemakan aja aja terus di itu di suci empat sosokan pakai observasi nah abang ini datang kok ngapain pakai materi-materi kayak gitu di setelah kau audisi itu gitu di bilang udah kau ikut lagi aja tahun depan pakai materi-materi itu aja yang puisi-puisimu itu yakin waktu ngerasa kayak ini senior form langsung kayak ya sebenarnya juga nggak yakin sih Pak ini kalau misalkan hari itu nggak nggak jadi ya ini disalahin itu gagal dia salahin akhirnya udah ini beneran lolos ini pakai materi-materi yang puisi yang di street ini nggak diketawain Pak tadi itu jurnya siapa waktu itu Raditya Dikadu sama Pak Deindro malah jadi cuman ditebelin emosinya ya ya karena itu tadi kan komedi mungkin pada 2013-14 itu nggak kena kan karena komedi kan berkembang referensi makin banyak di 2015 berjalan mundur ke belakang kenapa kau stand up kayak gitu ke belakang sih siapa yang kau contoh siapa yang kau ikuti siapa yang kau lihat keluar kemana masuk kedaleng keluar kemana keluar kemana coba keluar ke perut lah ya mungkin aduh nggak bisa disapu gimana cara ngomong ya ke perut bumi kali ya nah ini ini ya siapa Wir yang kok aku begini deh sebenarnya nggak nggak terlalu ada referensi kalau referensi pasti kayaknya hampir sama ya kita nonton-nonton Bang Radit Panji gitu-gitu ini juga Bang Boris pas di koper oh inspirasi Kevin Hart itu ditanya pertama kali nonton siapa Boris iyalah udah gila gak iya Chris Rock nonton siapa saya nonton ada komik gak tau namanya tapi terang katanya ini bercahaya bercahaya nyampe ke dia ya nyampe lah jadi kalau stand up kayak Radit gitu bukan nggak apa udah langsung kayak gayamu itu awalnya pasti observasi Pak oh observasi dulu pas di jatang dia juga materi-materiku yang kayak gitu Pak iya bedah sunat yang gitu-gitu Pak terus apa pemicunya sampai bisa ah berpuisi ah kayaknya atau melihat siapa atau ada hari itu kan saya juga suka nge-blog tuh nulis oke nulis-nulis nah di tulisan-tulisan ini semuanya tentang patah hati ya biasalah gejolak remaja lah Pak ya gejolak remaja gejolak remaja broken heart patah hati orang yang disukai ternyata lebih memilih nikah sama orang lain gitu-gitu cuman di kesempatan lain saya harus ikut open mic iya kan gitu nah terus dulu tuh di tongrongan kita sering kayak nyeletuk-nyeletuk ada puisi-puisi kecil disukai di tongrongan kampus gitu-gitu nah ketika dicoba di open mic ternyata sedikit sedikit disukai terus dicoba lagi ternyata beneran disukai sampai akhirnya di kumpul jatang DIY pakai itu kan dan beneran disukai terus akhirnya dilanjutkan ya udah lah dilanjutkan di atas ke panggung berarti dia warna baru dan tersendiri dia menciptakan berarti betul lo berarti enger si sedelivery-delivery nya tuh kayak gitu tuh kau ciptain sendiri aja itu karena sebenarnya standar orang ini sih berpuisi aklamasi apa deklamasi deklamasi jadi memakai tekanan memakai artikulasi mas saya mau peser jangan langsung saya bukan pelayan ada udah scan barcode aja ini sekarang oh gitu ya 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 tapi kan setelah berapa lama ya baru baru works ke nasional gitu bilang iya ya panjang pokoknya awal itu antara 13-14 nemu format kayak gitu baru lolos 15 dan itu kan audisinya sampe viral kali tuh video ya hari itu hari itu hari suci lima itu ya audisinya oke show pertama oke iya 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 show kedua puyang udah ah kayak mau ngapain lagi deh hahaha gitu-gitu kan iya 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 karena jurus-jurus berpuisi udah keluar semua iya iya itu sampe di dodit kamu itu kamu works terus works terus ya tapi kalo aku kan ditungguin bagaimana susunan kata dan puisi macam apa yang akan masuk gitu tapi kalo ternyata terlalu banyak puisi ternyata ya gak works itu si pak Raditya Dika juga sudah bilang jangan kebanyakan bermain metafora iya 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 tapi saya pusing iya 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 sampai akhirnya setelah show tiga itu wah dua kali bottom three pak bottom three ya tapi kan banyak maksudnya Wira bisa metafora bisa personifikasi bisa majas apa kan banyak banget itu iya iya banyak tapi melihat temen-temen yang lain kan pada semangat banget kan mental kena juga pak iya 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 milih per kata terus rimah gitu jadi memang jauh lebih sulit daripada kita memang mempersulit diri sendiri iya 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 punchline dapet pun kalo rimahnya gak pas belum tentu bisa nggak boleh waktu itu ada waktu itu ada nih satu set ini full set of punchline gitu harus ada tetep karena lagi bermain ini kan persona iya 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 tapi belum ada lagi komik yang seperti seorang Wira iya kalaupun ada yaudah ke Wira-Wiraan iya iya Udah jadi kayak wira gitu Puyang sih pak Eh tapi Uri ini Agak keluar dari situ Aku tuh kenal kau lama tapi aku gak pernah tau Sil silah kau berapa berkeluarga Berapa bersaudara Berapa bersaudara keluargamu Berapa bersaudara dalam keluarga Malu Malu putih-putih Jorok kali kau Burik juga ya gitu ya Darang ditengok Aku juga nih abang gak lah Astaga Bisa orang putih-putihnya gitu Gak tau ya Gak sehat aku Gak sehat Kalau dulu suka ini karena mandi sungi Ini mau masuk brand Gak ada Brand masuk Mau tumpul ini perusahaan Biasanya kan belok-belok ada 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 Bapak 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 ibu Asli Banjarnegara Banjarnegara Kamu lahir di Banjarnegara Aku lahir di Batang Persibat Persibat Laskan Rasroban Sampai Dia manapun daerahnya tau Klub bolanya Dia klub bolanya dulu tau Dan lapangan bolanya pasti Dia tak kemarin aja tau ibu kota Portugal Gara-gara ada bola Klub bola dan dia tau lapangannya Persipat Persipat hati Katanya gitu-gitu Tegal Perseteg Enggak Persetegal Persetegal Tau semua Bapak Lahir di Batang Lahir kau 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 di Batang Lahirnya di Batang Bukan sebuah tumbuhan Singkong ya Singkong Setek Dia muncul dari Batang Jadi sebulan pertama masih jengkotnya doang Keluar dari Kok lahir udah jengkot Gak semua orang lahir langsung tua kayak kau Terus sebulan pertama lagi katanya Banjar Negara Wir Banjar Negara pindah di Kayaknya ya Agak-agak lupa nih Kayaknya kelas 5 SD Pindah ke Banjar Negara Setelah itu sampai SMA terus kuliah di Purwokerto Terus sekarang menetap di Purwokerto Orang tua berarti masih di Banjar Negara? Masih di Banjar Negara Nah Banjar Purwokerto kan deket Masih suka balik Sejam? Ya satu jam lah Masih satu plat nomor kan? Masih R kan? Masih R betul Nah ya paham abangnya Wir kau punya kakakak Kakak satu Enggak enggak Mas Abang berarti Kalau dia orang Medan Kakak itu cewek Oh gitu Abang itu laki-laki Oh iya berarti abang Kalau adek baru bisa cewek bisa cowok Dipaksa jadi Medan Dalam pengetahuan sebagai orang Purwokerto Banjar Negara Dia cuma ada mas di situ Dipaksa abang Oh jadi berdua doang Wir Berdua Nah si jiwa senimu ini Maksudnya kok teater Kok bilang Tekandi Eh bentar Kuliah apa? Kuliah pertanian Kuliah pertanian Kuliah pertanian Cuman ceritakan lagi Papet Papertaf 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 Pertanian Oke gimana ini? Seninya Seninya kau nih? Teater kok bilang tadi? Kayaknya ya ini gara-gara ibu sih Jadi Ibumu apa? Bukan Jeng ya Jeng ya Jadi Jadi Bapak ibu dua-duanya PNS Bapak PNS Pemda Ibuku Guru SMA Berapa ya Dimana Dimana seninya Cuman Dari aku kecil kan Kayak suka Namanya anak kecil ya Suka coret-coret apa gitu Oke Sama ibuku gak dimarahin Tapi malah dimasukin sanggar lukis Oh Dari situlah Akhirnya Karena dari kecil suka gambar-gambar Terus akhirnya Dulu tuh cita-citaku pelukis pak Iya Pelukis Bloknya Blokku Headernya Aku yang gambar Oh Dulu saya mendekati Abang-abang senior di stand up Itu cara menggambar Iya Turnya Siapa? David Zawin Abdur Itu aku yang gambar juga Iya 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 Gambar setnya atau gambar backdrop Gambar ini Poster Oh poster Tapi dia bisa Kepikiran Bukunya Nah ini Itu tuh Header Header Blokku Nah buku dia Tunjukinnya ke kamera Jangan ke kita Nanti kau cari Masukkan ke Di edit Bukumu udah dua kemaren kan Bukuku dua Nah Kalau disatuin Itu adalah sebuah gambar Gambar Itu Jadi dia bikin Nah kayak mana konsep Bikin buku pertama itu Setengah muka Yang buku keduanya Setengah muka lagi Kepikirannya cemana Jadi foto dibagi dua gitu Bukan Iya Maksudnya Okiko Kepikiran untuk begitu Luar gitu Mas udah lemas di TV aja Kayaknya Snappy 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 Karena dia kan Itu buku pertama dulu Atau memang udah di konsep Nanti akan dua buku Bakal jadi satu foto Satu gambar ini Konsepnya tuh nanti akan ada beberapa Bukuku akan semuanya jadi puzzle pak Oh Gitu Kekiranku dari awal kayak gitu Iya Jadi taruh lah misalnya ada puzzle yang 88 piece Abangnya itu disatuin akan jadi 88 Berarti dia 88 buku dong Ya gak mungkin dikit kalo puzzle pasti Pengennya banyak Pengennya banyak Dulu Disaat buku pertama pikiranku kan dulu Wah saya akan jadi penulis nih Karena di stand up sebenernya saingannya Susah Gitu Saya tulis ah Ditulisan tuh Belum banyak lah ya Belum banyak komika yang ke buku Rata-rata kan komedi Iya 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 Saya ke ranah sajak-sajak nih Senandika gitu Ungkapan perasaan Senandika Udahlah bikin Terus buku pertama Alhamdulillah Rame banget Rame Distilasi Alkelna Alkena Alkena Buku stand up komedian paling laris Ya kalo Radit jangan dihitung lah ya Ya Radit jangan dihitung Setelah Radit adalah dia Kiki juga laris tuh Kiki Emang bukunya lah Itu merek-merek buku Merek buku Kira bukunya Kiki Saputri Emang iya Gak tau dia Itu Sindu Sindu Gautama Gautama Sindu 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 Jadi Ya udah dulu pikiranku Kiki bikin buku ya gitu dia ke pelaku Stand up stand up Terus nanti nulis stand up nulis gitu Buku satu udah Laku Laku Dua tahun kemudian buku kedua Distilasi Alkena 2 Enggak ya Distoria Distoria Gitu Nah itu juga urusannya terhadap sains gitu kan Kayak yang pertama tuh kimia Disilasi Alkena Karena ibuku guru kimia Jadi ini persembahan gitu kan Yang kedua tentang pemda Karena bapak Bapaknya pemda Fisika Oh fisika Fisika pemda judulnya Bandel bandel gak ini orang ini Masih dipaksa Masih dipaksa Fisda fisika pemda Bisa 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 Yang pertama itu karena ibumu Kimia Aku pengen Persembahan aja untuk ibu Yang kedua fisika Yang kedua fisika Karena Apa judulnya Distoria inersia Distoria inersia Itu tuh Momen inersia itu kayak Momen mengulang-ulang gitu Terus dysphoria itu Kebalikan dari euforia Euforia kan Senang Grande gitu besar Nah kalau dysphoria itu yang Murung Murung yang berulang-ulang Murung yang berulang-ulang Jadi orang-orang gak bisa move on Ayo Gitu-gitu Oh Gak mirip Bira tuh Bibirnya kecil Gitu-gitu Cuman buku ketiga Tadinya akan jadi puzzle nantinya Di bagian bawah Samping atau sini gitu-gitulah Enggak kelar-kelar Sampai hari ini Astagfirullah Sebenernya udah mulai proses Sebenernya dari dulu juga udah Nulis-nulis pak Yang bikin gak kelar Berarti kan ada kerjaan kan Bukan kemalasan kan Gak ada kerjaan Lebih kemalasnya dulu Gak ada kerjaannya dia ini Kita lihat ya Dibilang ada kerjaannya Bukunya gak siap Tapi ke Vietnam Astagfirullah Ke Kamboja Ke Jepang sendiri Ini aku Asumsi ku aja ya Dia ini kan masih kuat Apa namanya ya Klinik-kliniknya dia ini Maksudnya dari tampilan Bajunya hitam Kan gak ada orang lain dia bajunya Jadi maksudnya pesugihan Enggak pak Apa lagi dia kan Pesugihan kan Terkait dengan dia Fakultas Pertanian Biasa kelutan Iya Biasa Kalian semua tuh salah Apa Dia ini Karakter Karakter apa? Di video game Apa tuh? Zanggib 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 Ini masih agak keren pak Biasanya aku disangkat Itu gak ngerti Zanggib Gak tau sama sekali Zanggib Orang Kampung Yang rambutnya begini Zanggib Bukunya gak kelar-kelar Udah berapa lama? Udah berapa lama? Udah sampe niat lah pak Belum berarti Harusnya Harusnya Buku ketiga itu Kalau secara timeline Harusnya Tahun berapa itu? Harusnya itu ya Yang oke pak Pertahun satu Yang oke Pertama tahun berapa? 16 16 Kedua 18 Kan 2 tahun Jadi 1 atau 2 tahun Pandemi 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 Justru karena pandemi Waktu dia banyak Dua saja Satu buku berapa halaman? Satu buku sebenernya Kalau F4 Ukuran F4 itu paling di berapa ya? 80-100 halaman lah Itu kan nanti jadi satu buku di perkecil gitu kan? Si Lenduk Gak nyangkut ternyata Cintaku lemah ketika duduk Ayo Ben Bini taruh Bini taruh mana ya? Bini taruh mana ya? Kayak helm Kayak helm Itu lebih ke suara hati sih Ben Soalnya gak ada Ianya belakangnya Berarti Berarti dari ibu itu Apa? Men-support Apapun yang kau lakukan ya? Lebih ke support ya? Membebaskan Tapi kenapa akhirnya kau tertarik ke Seni-seni ini gitu? Maksudnya ya puisi ya sajak Ya nulis ya teater Abis itu kuliahnya pertanian lagi Gimana tuh ceritanya tuh? Kalau pertanian emang suka tani pak Karena gak tau ini kayak agak Pola pikirku dulu tuh kayaknya Pekerjaan paling indah untuk masa depan tuh tani Karena kita bisa produksi makanan sendiri pak Kata-katanya tuh Pekerjaan paling indah adalah petani Karena bisa memproduksi makanan sendiri Jadi kita bisa nanel Pupuk kompos Gak semua tipe-tipe Gak semua tipe-tipe Kangkung Cah kangkung Cah kangkung Oh lebih ke menu sekarang ya? Udah lah Udah Udah ya Oseg-oseg tempe balado Ini harusnya tadi di brief Siapin semua sekatan gitu Ya udah kami kasih 10 detik ya 10 detik 10 detik ikan salmor 10 detik Enggak berarti kau ngerasa bahwa Yaudah ini Apa karena ini Wir Lingkungan Maksudnya banyak tetangga yang petani Kalau banyak tetangga petani ya Di pedesaan banyak banget Tapi pengen aja dulu tuh Ngerti Tata caranya apa semuanya gitu-gitu Makanya Dari awal emang pingin jadi petani pak Dari awal Lulus gak? Penyangga tatanan Indonesia Hmm agraria pak Oh itu kepanjangannya kan? Iya Penyagat Penyangga Penyangga Tatanan Indonesia Kan pernah ada di kuis waktu itu Oh iya iya Ya Allah Tapi kok gak puitis Riz Ikan emas kok Petani Penyangga Tatanan Indonesia Tapi kalau misalnya itu dipuisikan Petani itu Bagaimana intonasi yang sebenarnya harus Enggak gak Kalau Ada gak sajak tentang petani? Ada Oke Mungkin ya Yang paling indah dari Pertanian adalah Kita tahu tentang keikhlasan Karena pertanian Perasaan tanpa penantian Tadi dipotong tuh Sebarin ke tiktok Guys Video fullnya Kalau mau nonton full dimana ya Karena memang betul Dia ini banyak ya Aku salah satu videoku yang kemarin kita ngobrol di suatu Oh iya Oh ini viral Baru viral Tahun ini Itu padahal bikin videonya 2020 Ya pandemi itu 2021 Pas aku nikah itu kan Baru kelar videonya 2022 Itu emang aku yang males Dan baru rame kemarin 2023 Kemarin ada yang Potongan aja Dipotong aja Jadi quotes gitu Terkait konten-konten gitu Sekarang kan stand up comedian itu Rame berkonten saat Pandemi kan Iya Dia sebelum itu Tersisi dan segala Nah ini ada fun fact ini Kalau yang aku cerita sama sobat-sobat Jawa ini Sobat-sobat Jawa Wira itu selalu punya Apa namanya ya Punya jalur sendiri Dan dia udah menemukan formula sendiri gitu Jadi ketika orang belum sosmed Dia udah main di sosmed duluan Orang main ini Dia udah gini duluan Itu gimana Wira? Itu kebetulan pak Bukan kau melihat rancar gitu Itu kebetulan Jadi kayak Dulu emang dari dulu suka banget Ngetik-ngetik tulisan-tulisan di twitter Itu gara-gara Dulu pengen banget di retweet fiksi mini pak Oh oke Tau-tau-tau Kalimat-kalimat Tapi karena jarang di retweet Akhirnya yaudah Ngetweet terus Terus Tapi kayaknya perlu media lebih besar Akhirnya nge-blog Akhirnya di-blog juga Kayak gitu-gitu Nah gara-gara di suci Masuk suci Entah kenapa Salah satu lonjakan follower gede lah Itu tuh dulu saya dihubungin orang pak Gitu Ditawarin Kalau Kalau kenal dulu almarhum Andi Gunawan Digun Almarhum Digun Almarhum Digun tuh dulu Nawarin untuk kerjaan Kerjaan macam apa Kok nawarin kerjaan Kan saya masih di kompetisi gitu Enggak ini ngetweet Oh ngetweet ada duitnya Oh Buzzer Apa gitu Ada sebuah produk Nge-buzz 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 Ada sebuah produk Terus aku Yaudah Nge-buzz kayak gitu Terus dicoba lagi Sampai akhirnya Loh ini berarti bisa dipelajari sistemnya dong Gitu Sampai akhirnya saya Pernah pak Ditawarin suatu Agensi untuk Mempromokan suatu brand Tapi aku pengen ikut langsung Ikut langsung gimana? Ikut langsung di wirapatnya Kan biasanya ga usah Dia sampe bilang Aduh Mas Wira Nanti tinggal tunggu brief dari kami Enggak Saya pengen ikut Karena sebenernya saya pengen tau sistemnya Oh Bagaimana si perusahaan ini Melihat Orang ini cocok untuk jadi busnya Oh Akhirnya saya ngobrol tuh Ngobrol 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 Nah Di saat itu Kan itu berarti kan habis tereliminasi saya tuh Ya Ubay kan udah duluan tereliminasi Ya Gitu gitu Terus kami Obrolan tuh aku sama Ubay Ubay sih yang nawarin mas Daripada Puyang Saya aja yang jadi CP Oke Saya tak ngobrol sama orang-orang yang di Jakarta Nanti kau ambil ya Kontak-kontaknya Nanti kita Jalin kerjasama dan komunikasi Setelah itu kita memainkan penawaran-penawaran Dan salah satu strategiku dulu tuh Kasih lebih Oh misalnya Kayak Tunggu Deal berapa dulu harganya? Gak usah Misalnya gini aja Misalnya 1 juta 1 juta untuk 1 juta untuk 10 tweet Tapi dilebihkan Dilebihkan Kasih lebih Oke Terus yang paling ekstrim ketika udah Menuju ke IG Di Instagram ini Mereka tuh Promonya tuh sebenarnya briefnya tuh Kayak misalkan Ada provider tuh Mas Wira nanti Yang penting foto lagi menghadap HP Intinya ngomongin bahwa Sinyal kami ada dimana-mana Nah yang saya tangkep Sinyal kami ada dimana-mana Briefnya padahal di cafe aja cukup Saya kelombok pak Jadi dari duit Bayaran itu Saya gak dapat apapun Tapi saya kelombok Masa Masa Di lu berapa dulu? Gak usah Angkanya gak usah Gak usah Gak usah gak dong Misalnya kelomboknya Misalnya kelomboknya Kau lah di main game sendiri kan stripping Berapa last episode? Masih kecil itu Berapa? Kalau aku masih Ah kecil lah Masa 25 se episode kecil? Berapa? 25 se episode? 25 bungkus nasi Main game sendiri di next stripping Tema Candaan ruang tengah Alhamdulillah Bercanda Bercanda Alhamdulillah Pengen ikut ngobrol Tapi gak ikutan ya Gitu doi Ben Oh berarti kok Kalau breaknya di cafe? Kok berangkat ke Lombok? Kalau ke Lombok Karena ada sinyal ada dimana-mana Ya kenapa? Emang dari foto itu apa yang kau perbuat? Sehingga itu menunjukkan effortmu sampai ke Lombok itu apa? Ya memang aku ke Lombok biar ngasih tau itu aja Bentuk servis semua ya? Bentuk servis aja Kasih lebih Kata dia mintanya Apa sih namanya? Di cafe Mintanya di cafe aja Aku kasih yang di Supaya repeat order Supaya repeat order dan kejadian Repeat order Mereka masuk tuh Oh bener ya sinyal ada dimana Bukan mengira Ah ini di edit Ah ini mah foto lama gitu Gak Gak Kebetulan gak sampai se ini itu sih mereka Mereka responnya apa ketika Responnya oke Bagus loh ini setelah ini Makanya repeat order mereka Sampai hari ini makanya Makanya saya ada kerjaannya pak Saya jalan-jalan itu ditempel produk Oh Iya tapi itu kan Tapi banyak gak produk yang nempel samamu? Apa aja sampai saat ini? Ada gak kontaknya? Bentar 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 Bukan nempel disitu Ini yang kau idolakan kemarin itu Wir Yang kau bilang Yang kau bilang membuka jalanmu itu ini Ini orangnya Senior 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 Kepikiran nempel terus nengok bajunya Masa pun betul-betul nempel gitu Kalau nempel brand itu jersey sepak bola Liga Indonesia tuh nempel brand Maksudnya kalau ada kontak atau apa Boleh sini Bisa Saya punya deck Agak line tour Bisa Bisa obrolan Kayaknya banyak lah orang-orang di Jakarta udah jago sekarang ya Sekarang mah udah jago banget pak Berarti Berarti itu jalan-jalanmu itu Memang Apakah ini mau jalan-jalan Produk masuk Atau memang ini produk Menyuruh untuk jalan-jalan Atau karena ada produk makanya ah jalan-jalan kayak yang lombok tadi Nah ini ketiganya betul semua Wah Jadi Kadang Dari awal emang disuruh gerak Atau Sama si brand nih Sama si brand Atau Beneran kita gerak dulu Ubay yang gerak Oh sama-sama gerak nih Sama-sama gerak nih Saya mau kemana Nanti Si Ubay atas agency dan brand yang udah kita Pegang Kita tawarin Mau gak gini gitu Nah Yang saya tawarkan ya Tentu Bikinin video Dan lain-lain Dengan kalimat-kalimat itulah Kalau misal cocok ambil Gitu-gitu Atau yang ketiga ya itu Setelah kita disana Ketika ada foto atau produk yang bisa jadi ketempel Ya silahkan kita bisa tempelin Begitu-begitu Misalkan Wira lagi jalan-jalan ke Wai Ngapu Wai Ngapu ya misalkan Di pantai atau apa Mbak Wira mau dimasukin apa nih gitu Sunscreen Itu bisa Sunscreen Minuman boleh Kayak kemarin ke Vietnam Vietnam Itu niat memang mau jalan-jalan sendiri Atau memang ada produk Itu udah di Udah ada bahasan Sebelum itu Udah ada bahasan dari si produk Mas Wira mau jalan-jalan kemana Kalau jalan-jalan lagi kabarin ya Oke Makanya saya gerak dulu Terus kok kabarin Terus dia bilang Hati-hati ya Hati-hati Jangan lupa makan Jangan lupa makan Halimantan udah Beberapa titik aja sih Gak semua Tapi kalo pengen sih sebenernya Papua Raja Empat ya Ya semua Sulawesi udah Sulawesi udah Sulawesi beberapa aja kan Sulawesi kan paling Astagfirullah kemarin saya sama Zawin tuh ngebis pak Dari Gorontalo sampai Palu Tengok lah Astagfirullah Astagfirullah Oh ya 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 Sabang udah ya Sabang udah ya Nah Merauke kan belum saya Oh iya Gitu Dari Sabang sampai Merauke Biar sesuai Kalo Pandeglang Gak Kenapa kesitu lagi Gak ada singkatan ya Kalimantan udah Kalimantan Ada Tapi pasti Tannya itu ke mantan itu pak Oh Ya udah Mamuju Mamuju Maksudnya hubungan kita apakah maju Melaboh 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 Mas emang nyari yang susah Kira-kasihan Melaboh 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 Merasakan cinta yang udah lalu sepertinya bodoh Iya Ini Itu curhat ya Ini lagi gak terpapainya ini Itu curhat ya Curhat ya Curhat ya Jangan gitu kalian Ah Nggak mungkin dia curhat curhat Dia udah move on Move on Move on kan udah Tapi Tapi Wira ini Sekarang untuk komik-komik Rumahnya yang di Purwokerto Jadi tempat persinggahan Ah iya itu Ini namanya Rumah patah hati Dinsos Dinsos Semua komik-komik patah hati Kalo pada tau Rumah Wira kalo yang di Purwokerto tuh Kayak kafe Kok gitu Konsepnya kafe Setiap sudutnya Estetik Estetik Di depannya Di halamannya Dia tanamin dengan tanaman-tanaman besar Renang merindang Betul Apa tujuannya Buat Ini pak Kan patah hati butuh teman kan Keren Setiap kita butuh ruang Iya Saya ada ruang nih Barangkali pengen jeda Dari ibu kota Dan kebisingan-kebisingan kota Bisa main ke rumah saya Walaupun yang punya rumah sebenernya gak lagi patahan Sebenernya iya Solo-solo aja Saya mah disitu gak ngapa-ngapain pak Saya cuma memberi ruang Ini ada depan rumah saya Ada tengah rumah saya Buat rebahan-rebahan Saya ada kopi Saya bikinin kopi Iya Gitu-gitu Berbahagialah Berbiasalah Berbiasalah Berbahagia Itu ada tulisan di Pas pulang di WhatsApp Hari pertama ambilnya sudah Erwin sudah kesana Erwin sudah Saya Nampung pertama itu Bari Zawin 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 Saya masih di kontrakan itu dulu Zawin terlebih dahulu Selanjutnya Zawin Zawin gagal cinta Jadi tinggal nikah ke Purwokerto Purwokerto Selanjutnya Bari William waktu itu putus 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 patah hati Saya tampung Dan sampai Bari itu Sudah mau punya rumah Pengen punya rumah Sudah muter-muter Sudah bisa basa-basa ngapak dia Nah selanjutnya Erwin 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 juga Erwin tragedi Erwin Itu di rumah dia Pertama dia Pertama dia Bang saya nggak tahu Kompetitor Erwin kesini juga Saya nggak tahu Hari itu Kalau gitu kok ceke ya Kok ceke di teman Eh tapi ini ngomongin soal Kesenian Kesenian Soal buku Kok tuh Terasa bijak Dan paham banyak hal Enggak juga sih Sebenernya Enggak tapi dari-dari itu tuh kok kayak Paham banyak hal Menguasai banyak hal gitu Tapi Wira Bagaimana dengan hatimu Wiss Wah Artiku biar aku aja yang tahu pak Biar saya hidup dengan kesunyianku sendiri saja Wiss Kami tidak pernah mendengar Ada wanita Yang mendampingi Wira Yang mendampingi Wira Soalnya kalau setiap kondangan Ubay lagi Ubay lagi Mungkin nanti ketika tiba-tiba memiliki dan akhirnya Memutuskan Menuju ke jenjang serius Nanti mungkin saya akan main lagi Tapi kan Kau tuh pikiran kita-kita kan Apa tuh Kalau tiba-tiba kau menikah kan Hamil Gitu-gitu Apakah Tidak mau punya perjanjian Tidak mau punya hubungan Ini Masih ada hubungannya dengan Patah hati Bukan dengan pekerjaan Iya Karena kalau dia Mungkin secara konten Untuk patah hatinya selesai dong Aku udah pernah Bilang sama dia Kau pasti sebenernya punya gebetan Punya pacar Tapi gak bisa kau posting Karena nanti kalau kau posting Galo-galo patah hati ini Yang komen-komen Apa sih bang Gitu kan pasti Ada gak di momen itu Ada pernah kepikiran kayak gitu Kurang relate Oh Kurang relate Secara itu Iya 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 Karena memainkan persona Yang gembira Yang sedang kasmaran gitu Kayaknya Bukan sesuatu yang bisa kau Lakukan dengan enak gitu ya Iya 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 Karena kayaknya orang mampir Kesayangan dengan patah hati Patah hati Representasi atas sedih itu sendiri Tapi bilang Ada gak yang pernah curhat sedalem itu Samamu Mas Walaupun gak kau tanggepin ya Mungkin lewat DM Atau apa gitu Oh kalau setiap hari Ada aja pak Orang random gitu ya Orang random itu Kayak gitu ya ada-ada aja Gitu Tapi yang kalau untuk dengerin Banyak pak Temen-temen kita Itu kan kalau main ke rumah Ya tak dengerin aja Dibalasin gak? Apanya? Itu kalau ada orang-orang kayak gitu Saya baca saya doain aja pak Saya tak balas Tapi secara pasar Lebih banyak Untuk galau-galauan Apa happy tentang cinta? Nah Tadinya Ini semuanya perkara pandemi nih Oke Sebelum pandemi Konten-konten patah hati itu oke banget pak Oke Yang saya lakukan aja Yang saya lakukan oke Tapi begitu pandemi Kayaknya kurang Karena orang butuh kebahagiaan Iya Kita sedang mengalami kesedihan massal Tiba-tiba saya bermain tentang patah hati Beneran gak ditengok Itu juga awal mula saya bermain tiktok Itu pandemi Gara-gara kayaknya orang tuh butuh kebahagiaan singkat 15-20 detik bahagiaan Ya 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 Terus ngapain ya saya ya? Bagaimana puisi-puisi saya ini bisa nyambung sama kebahagiaan Masuklah itu suku kata ditaruh Lagu-lagu Masuk dengan sound jedak-jeduk tiktok Sound jedak-jeduk Gila Tapi memang wirat agar Jenius dia kalau untuk jg gila Bagus dia memahami masarnya Analisa-analisanya tuh tepat lah Tapi itu Ini dia kalau dibilang Apa patah hati terberat seorang wiranegara? Kami tuh belum pernah tau gitu Gak harus asmara gitu Gak harus asmara gitu Gak harus asmara gitu Salah satu banget tuh Bene Street itu pak Oh Kirain Bene Kenapa aku? Ya lu kan ngidolakan Terus patah hati Gini doang Street itu ya Street itu bikin patah hati Ekspektasimu tinggi terhadap dirimu berarti Iya lah pak Kan itu kan Kedua kalinya saya ngikut street Street tiga saya gak lolos di regional Street empat akhirnya lolos Berempat kan dari regional 24 besar nasional Dulu tuh yang ngubungin Bang Awe tuh Lolos untuk 24 besar Dan waktu itu di Jateng DI udah berhasil Jurusmu itu kan? Iya gitu-gitu Terus dengan super pede itu Terus ke Jakarta Dengan mimpi itu Terus kayak Untuk berinteraksi sama yang lain Ditahan dulu Gitu-gitu kan Santai-santai dulu Begitu naik Gak ada yang ketawa Gak ada loh Bener-bener yang Tau gak sih yang Tepuk tangan respect yang Huh Gitu gitu Dapet-dapet gitu Itu patah terbesar Wah itu Dulu kepikirannya Apa udah ya jadi petani Profesional aja gitu Oh iya 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 Balik Garap skripsi Terus jadi tani Gitu-gitu Tapi kan itu Dinamikanya lah Dulu dalam merintis Sekarang kan udah Di atas lah mengenai sajak-sajakan ini Pernah ada gak orang Mau bikin lagu Ngubungin Wira Untuk nulis liriknya? Ada Saya ada kerja sama Lagu juga Ada Udah ada Poripeng ya Poripeng 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 rilis satu Dialog Senja rilis Dialog Senja Dialog Senja rilis Terus Ada sebenernya Udah ngubungin Tapi belum ada kejelasan Beberapa Sama Sekarang sama Dion Dion Agung Iya Itu Itu biasanya Sistematikanya gimana? Maksudnya kayak Dikasih ceritanya lah Mau lagunya tentang apa Atau Atau Jadi ada juga saya Disuruh Membuat cerita Atas lagu itu Membuat cerita Atas lagu itu Kayak Good Morning Everyone Itu band dari Semarang Dia Punya lagu Untuk rilisnya Lagunya udah jadi Saya suruh dengerin Dan disuruh bikin ceritanya Sama kayak lagu jedanya Poripeng Itu juga Lagunya udah jadi Saya disuruh bikin Narasinya Itu sampai tiga set Gitu-gitu Juga ada yang begitu-begitu Kalau yang sama Dion kemarin Di tengah lagu berpuisi Di tengah lagu Ya Di tengah lagu berpuisi Gitu-gitu Jadi Ya ada-ada aja Pak Yang kayak gitu-gitu Nah kalau sekarang lagi mau Zaman-zaman Pemilihan Nah pemilu-pemilu Caleg-caleg itu kan pengen masuk ke milenial-milenial nih Si orang-orang tua ini tuh Ya 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 Ini sensitif juga nih Lah ada gak job-job Dapet job yang kayak begitu ya Bikin jargon Atau bikin kalimat-kalimat Atau bantuin bikin caption postingan Copywriting parpol lah Ya Tawaran ada Tapi Sampai hari ini Ya belum lah Saya belum Belum Kenapa ambil Belum ngambil Kenapa? Kan gak ada Gak ada ditulis Jadi gak akan ketahuan juga Membantu di belakang layar Masalahnya Sayanya harus nongol Pak Oh Tawaran yang masuk itu Sayanya harus nongol Untuk Ya entah dialog interaktif Atau apa gitu Ya misalnya kan Tadi kan Ya di depan layar Jadinya lu belum mau lah Tapi kalau dibalik layar Mau-mau aja gak? Bisa atau pernah gak? Bisa dibicarakan Belum pernah Oh Tapi sudah ada tawaran Ya itu depan layar Depan layar Kalo depan layar kan gak mau Maksudnya di belakang Kalau belakang layar ada tawaran gak? Gak ada Sampai hari ini belum ada Mereka aja belum kepikiran kali ya Mungkin ya Bikinin naskah pidato Direktur CEO Yang berima Yang ada komedinya dikit Oh kalau Perbankan pernah Saya bikin Apa tuh? Tapi kalau politik gini belum Gak perbankan apa? Bikin apa waktu itu? Ini Apa sih pidato Bukan pidato sih Kayak Narasi Narasi iklan Narasi iklan betul Narasi iklan saya suruh nulisan Bacain Begitu-begitu Ada Padahal lu sebenernya mau juga kan Kalau hanya untuk menjadi ghostwriter nya Brand atau apa Mau juga atau Mau-mau aja sebenernya Tapi kan Bisa-bisa aja Untuk ghostwriter kan fee nya Udah sesuatu yang belum tentu menarik lah Ya Untuk dia Kalau dia di depan dan berkonten Dengan brand-brand itu kan sudah gede pasti Pasti bener-bener Iya berapa satu produk? Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Eh pajakmu berapa? Dari pajak Dilihatnya dari pajak Dilihatnya dari pajak Dilihatnya dari pajak Uba ya ngurus Uba ya Jawa-jawa ini sulit sekali Komik-komik Jawa ini sulit sekali Jangan kan Jawa Hivzi loh dulu Cuman gue liat di Jogja Enggak bang Aku udah beli rumah di Jogja Aku gak akan pindah Aku dari Jogja Komik-komik Jawa ini sulit sekali Untuk menetap di Bikot Apa? Alasannya apa? Seperti Sadana Agung Wiranagara Karena kami terbiasa Terbiasa sama kedamaian kali ya Bahkan sampai selevel Silawan Seven Ya Band itu ya Kotak Kotak juga gak di Jakarta kan ya? Kotak Jakarta Sikinya doang Selanya doang Selanya doang Selanya doang Selanya di Jogja memang Maeso Imah Ya 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 Maeso Imah bahkan Ada jadwal dia cuti Dan tidak boleh diganggu Dia harus pulang ke Jogja Harus recharge gitu Itu ada apa sih? Apa? Ya itu mungkin damai kali ya Pak ya Oh maksudmu Medan itu gak damai gitu Kita kan keluar semua dari Medan Tapi kayaknya hampir sama Terhadap kemacetannya kan? Siapa tuh? Jakarta Medan kan Sama-sama macet kan? Ya kurang lebih sih Kurang lebih Tapi gak separah Jakarta Masih macet lampu merah Tapi Surabaya juga Kota besar yang lumayan hirup piku kan? Tapi tidak ada komik Surabaya yang menetap di Jakarta Nah kalau Surabaya saya gak tau kan ini Jateng Deye saya Jateng Deye ya? Kenapa gak mau tau Surabaya? Kenapa? Kenapa gak mau arahnya ke situ? Dodit Dodit ada tinggal di pik Dodit Dodit Jadi arahnya ke Emang Emang komik Surabaya selain Mas Akbar Dodit ada lagi ya? Ada Ada Haji Randa Nopek 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 sama Diyun juga Oh iya tapi kan karena Surabaya Iya Gitu Jujur aku juga Jujur aku juga Kenapa penunjol-nunjol Ini arahnya nih Orang gak ada arah apa-apa kok Jujur aku juga pengen loh kayak Kalau misalnya lagi gak ada kerjaan menesan gitu sebulan di Jogja lagi Nah iya Ya gitu aja Pak Dan kayaknya kalau Bini kamu mau gak kira-kira sekarang? Dia bilang kawai sendiri sendiri Aku padahal udah ngajak dia Mau lah yuk lah yuk sebulan Ya apalagi kalau long stay di Villa kayaknya akan masih affordable ya Iya Masih masuk hitungan lah gitu Ya Kak Singgahmu malah Jakarta Karena kayak ini kan dia datang kesini karena ada kerjaan Ada kerjaan betul Di Jakarta jadi mampir kesini Kerjaan apa di Jakarta? Enggak kemarin Biar kebayang kerjaan Di luar bukan di Jakarta Bukan di Jakarta Di sini sehingga habis dari Bangkok Habis dari Bangkok dan dia kemarin Habis dari Bangkok terus Kebetulan ini mau balik ya udah mampir dulu sini Habis dari sini balik Langsung Langsung ini Langsung bang ini Langsung pulang Naik kereta Ini jam 2 Kereta jam 1 katanya Enggak keretanya nanti Malem ya Enggak jadi di Gambir Nyari aja di sana Oh gitu gak beli Ghost show Ghost show Selalu gitu Ah Wir Kadang-kadang kan kita ada dulu yang bilang Maksudnya ya kalau di Jakarta peluangnya lebih besar Kalau stay di sana akan lebih memungkinkan untuk banyak dapat pekerjaan Kalau itu iya Apa yang mematahkan itu makanya Ya Allah tetep lah di Purwokerto Apa gak suka uang? Uang suka Secara pertemuan atas peluang iya Karena di sini semuanya berkumpul di sini Ya Tapi menurutku kalau misalnya kita sudah tahu ada beberapa titik yang udah kita pernah deal Dan kita bisa meyakinkan untuk repeat order dan lainnya kita bisa singgah dari mana pun kok Gitu-gitu Nanti ada satu waktu kita memperluas jaringan lagi di sini Kita refresh ulang Iya Jadi dalam satu tahun ada beberapa waktu kita di sini buat refresh lagi Untuk menguatkan si akar Jakarta ini Nanti udah kuat ya udah balik lagi ah gitu Seperti itu Jadi melihat ininya juga pekerjaannya juga Iya 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 Karena Yusril pengen seperti itu tapi Tidak Pekerjaannya tidak cocok untuk melakukan itu Iya karena dia kan tiki play ya Iya butuh fisiknya hadir terus gitu kan Begitu-begitu Kalau saya Kan kontennya Alhamdulillah bisa lah ditempatkan Mungkin ini juga kali ya berterima kasih kepada teknologi juga kali ya Betul Seiring kecanggihan teknologi ya Aku dimana kamu dimana ya penting kerjaan posting beres kayak gini kan Betul Udah aman iya yaudah gitu Paling juga mereka kadang mintanya meeting juga zoom Iya Gitu lagi dimana meeting dulu mas bisa 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 Ngobrol-ngobrol-ngobrol sejam selesai udah Jadi bagi klienmu nih yang gak ada kendala lah Mau Wira di belahan bumi bagian mana pun Enak Wira ini kalau disebut saat ini Lebih suka disebut apa Penulis kah Penyair Penyair Sena komedian kah Sena komedian kah Kenapa? Barista kah? Komika kah? Apa ya? Atau puiser Enggak puiser Sajaker Atau barista kan Barista kan kemarin Barista betul Waktu itu pernah aku kasih nama apa? Peternak luka ya? Peternak luka kata dia Peternak luka Itu gelar-gelar untuk dia Peternak luka Bebas aja lah Pak Apa nih? Kok kopi aja sampe ngambil sertifikat Kok mau jadi barista? Aku suka kopi Jadi harus belajar sampe akarnya juga Pak Barista Barisan tangis dan air mata Yang barista tadi kopi sampe ke akar-akarannya tuh Apa yang membuat Jatuhi cinta kepada kopi Padahal kopi ini dari kaum kecil udah ada Apakah semenjak ada uang jadi mulai mau mendalami kopi Atau tau mana kopi enak kopi enggak? Itu iya Dulu Dulu saya pas nulis Itu suka di kede-kede kopi gitu Terus baru tau tentang kopi filter itu Kayak manual brew dan lain-lain itu Aku tau kopi oke di Durendi kan gara-gara dia Dari situ nanya-nanya lah Ke brewernya, baristanya gitu-gitu Ngobrol-ngobrol-ngobrol Ada beberapa pertanyaan yang Dia tuh kayak yang Udah mas nanti kalau ada waktu sekolah aja mending Ntar pertanyaanmu pasti akan kejawab semua gitu Tapi kulihat sekolah kopi filter itu mahal ya Mahal ya? Mahal ya berapa waktu itu? Mahal lah Sebut aja gak apa-apa Kan itu gak terkait apa-apa Sertifikasi itu bisa di Mabelasan Pak 15 juta Untuk dapat sertifikat itu aja? Berarti berapa lama tuh sekolahnya? Sekolahnya dipadatkan 4 hari Semuanya tentang kopi Itu dari jam 8 pagi Sampai mahrib lah kurang lebihnya Di mana waktu itu ngambilnya? Aku ngambil di Bali Sertifikatnya ini yang brewer doang? Aku ngambil sensory Apa itu? Siang tau Di kopi itu ada berapa segmentasi seperti itu? Kualifikasi? Ada brewer buat nyeduh Itu buat penyeduh? Buat penyeduh Ada sensory untuk merasakan kopi Ada roastery untuk manggang kopi Ada barista untuk menyajikan berbagai menu kopi Sama ada Q grader untuk mengerti kualitas atas kopi itu sendiri Kalau si bagus 15 Itu harga sama semua tuh? Rata-rata segitu? Kurang lebihnya Kali 5, 75 Baru Mulus Iya Enggak, enggak, enggak Pilih Iya, maksudnya kalau mau kau sebagai paket lengkap Mau dalam 75 juta Itu kayak si bagus Yang kemarin Itu dia dua Kiting Yang kemarin datang waktu kita Sukuran Yang di Dubai Dia itu Roastery Bukan roastery Dia yang apa tadi Yang ngecek Sensory Sama itu yang ngecek DG itu Ah, ya Dia yang quality Q grader Ternyata selain barista masih banyak lagi Masih banyak Cuman emang kalau misalnya paket komplit Itu barista sih Pak Barista tuh semuanya Kurang lebih akan dikasih tau Tapi terutama dalam penyajian Mungkin enggak menitian Tapi semua kulit tau dia Sebenarnya per kelas ada Tapi penajamannya Masing-masing segmen aja Nah, mau tanya nih Kopi kita asli Indonesia itu Posisinya ada di tier berapa di dunia nih? Apakah kopi terbaik di tier 1? Apakah dia di 2? Apakah di 3? Dan kalaupun bukan yang terbaik Siapa kopi-kopi penghasil terbaik di dunia? Karena kan kita Indonesia sering klaim Kopi kita itu salah satu kopi top gitu Itu benar apa enggak sih? Kalau salah satu ya Salah satu kopi terbaik ya Tapi kalau per tahunnya itu selalu ada penilaian ulang Gitu ya Indonesia selalu ada di tier-tier atas Tapi untuk juaranya kan ada penilaian-penilaian lagi gitu loh Pak Ada rata-rata tuh dari wilayah Amerika Selatan Yang menang Ecuador Ecuador, Kolombia Temen kami itu Temen kami ini Si Bagus itu Ke petani di Kolumbia Dia ke Kolumbia dan Ecuador Untuk membawa biji kopi ke Dubai Betul, itu Makanya biji kopi terbaik untuk saat ini Kalau di Dubai Saat ini Itu Ecuador Apa yang kurang dilakukan di negeri ini Biar kopinya jadi diminati sama semua orang Jadi dibeli kopinya itu Apa? Men dunia lah Kopinya men dunia Ini menurut kok tapi ya Perlindungan produksi Maksudnya? Gimana tuh? Kalau di kopi-kopi lain itu dilindungi beneran sama pemerintah Pak Apa? Maksudnya dilindungi ini gimana? Kayak misalkan Apa sih? Diatur semuanya dengan baik Dijaga Kualitasnya Itu pemerintahnya ikut andil Ikut andil Kalau kayak kita hanya petani aja Pak Hanya petani aja gitu Menyebabkan jadi apa nih Kalau nggak dilindungi sama pemerintah di kita? Kan bisa dimainkan Pak Secara harga semua Secara Apa sih namanya? Pemetikan panen Misalkan nih Panen tuh harus Petik merah Misalkan panen harus petik merah gitu Dan itu diawasi beneran Oke Nah kalau misalnya nggak diawasi Ntar bisa aja kita memainkan petik kuning Petik hijau dicampur kan Yang penting dijual gitu Nah si Kiting itu juga cerita Dia di farm di Columbia Dia di bandara dijemput pake helikopternya si Pemilik lahan Pemilik lahan Jadi udah segitunya Bisnis kopi di sana Nah perlindungan produksinya oke banget Pak Indonesia tuh Toraja oke Sidikalang Gayo Gayo Takengon Takengon Balikin tanah nih Iya itu terkenal Tapi bisa Indonesia untuk menjadi sitir satu di segala kelas Bisa-bisa aja Kalau misalkan Beneran Mau sadar bahwa ini adalah sebuah potensi yang menjanjikan atas pertanian itu sendiri Kalau sebagai individu mungkin nggak? Kalau secara individu atas kita memiliki lahan itu sendiri sangat bisa dong Karena itu milik kita sendiri Iya maksudnya menjadi membawa nama Wah ada tuh satu tuh Petani kopi di Indonesia tuh Dia oke tuh kopinya gitu Mungkin nggak? Mungkin Tapi produksinya akhirnya nggak masif Karena hanya dimiliki oleh satu dan dia sadar atas lahannya sendiri Dia atur punya sendiri Semahal itu nggak bikin? Maksudnya kalau kita kan tahu nih Hutan sawit tuh di Indonesia begitu banyak Tapi modalnya juga gede Tapi penjahatnya juga banyak Nah ya Yang maling yang apa Nah kalau kopi apakah gitu juga kan nasibnya? Kopi itu menurutku Mahal apa nggak sih? Punya kebun kopi itu gitu Secara perawatan Perawatan produksinya itu sendiri Rata-rata Nggak yang mahal banget Tapi perawatan setelahnya Saat setelah panen Dijaga Disimpan di tempat yang Gitu-gitu Terus alat-alat roastingnya kan juga mahal pak Iya roasting mahal-mahal kali Kiki Saputri mahal kali tuh sekarang Iya roasting memang gitu Iya kan Tapi bukan kopi Dia pejabat Salah sayang Nangap ya Nah kalau kan tadi bilang penjahatnya petani Terus sekarang suka kopi Apa nggak kepikiran dengan sudah Ya kebetulan Mungkin finansial membaik Apa nggak kepikiran punya Kebun kopi Suatu hari pak Suatu hari nanti adalah Apa yang masih menunda-nunda itu apa? Kan harus gede pak Harus gede ya? Dan harus ready untuk ngawasin Gitu-gitu Terus meyakinkan petani bahwa Mari pak ikuti metode saya Dalam menata kedai kopi Yang sudah-sudah ini Yang tetua-tetua ini merasa Ah tau apa sih kamu deh Orang biasanya kami juga laku Gini-gini doang gitu-gitu Meyakinkan atas edukasi Kopi itu sendiri kan juga perlu waktu pak Iya Saya tak jalan-jalan dulu aja Tapi banyak kan anak-anak muda Yang sudah mulai masuk ke ranah itu Menjadi petani-petani digital lah Nah kalau untuk petaninya ya Untuk petaninya Hanya beberapa sih Belum begitu banyak ya Belum begitu banyak Tapi kalau untuk pelaku bisnisnya Kayak misalkan jadi barisanya Brewernya Dan setelah kita ngobrol panjang lebar Ternyata terkait dengan jurusannya tadi ya Iya pak Pertanian Pada akhirnya Dipertemukan lagi Pada akhirnya Nanti ada puzzle-nya Ketangkep Itulah yang namanya garis Tuhan Iya Memang Teman-teman Teman-teman Kayaknya ya Kan impian dia kan Rumah dia Suasana tenang Terus kerjaannya pagi-pagi Mengawasi kebun kopi miliknya sendiri Jalan Pake topi-topi Anjaman Gini deh Namaku Salah satu yang Inspirasi ku banget ya Scene di petualangan si Rina itu Yang Di rumah Pendesaan Yang pertanian itu Kayak seru banget sih Ngeliat Gitunya aja Ngeliat Landscape luas gitu ya Landscape luas Ada rumah Harvest moon lah ya Harvest moon Game favorit Kau tau kopi sidikah lang Tau Kan saya ke Pergunaannya langsung Dulu pak Sekecil aku sempet punya Lahannya Nah ini Dua pohon Tapi dua pohon Itu pun akhirnya Kalau dua pohon Nggak disebut lahan Lahan Nabi ke pekarangan rumah Cuman dijual murah Karena gam Oh karena ada Dijual murah Dijual murahnya berapa Ben waktu itu? Sekilo 400 rupiah lah Sekilo? Akhirnya hasil dari situ Buka foto kopi Lahannya Dijual juga Ben? Lahannya itu Lumayan sih Mungkin sekitar Satu hektar? Nggak Lebih Nggak kaya kan Satu hektar Kalau 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 Wira misalkan 200 meter Kecuali Empat rantai lah Empat rantai 20 kali 20 Kalau sebuah hektar Se hektar itu 10 ribu Oh salah berarti Misalkan ada orang Punya duit Dia bingung Antara Mau bikin kebun sawit Atau kebun kopi Dia ini punya duit Ini sebenarnya Ini lagi Ini lagi Ini lagi Ini lagi Ini lagi Apa yang Apa yang bisa Membuat orang itu Beralih Jadi Ah udah punya kebun kopi Aja lah Apakah dari Sesara harga Perawatan Lebih murah Harus diakinkan Atas itu Nah itu Saya belum begitu paham Perkaranya Kalau head to head Seperti ini Saya belum bisa menjelaskan Karena pasti akan lebih enak Menjelasan tentang sawit Karena udah terlihat Udah banyak Oh udah banyak Rol model bisnisnya banyak Tapi kalau kopi ini Saya juga belum paham Nah Sebagai orang Atas permainan itu Ngerti kopi Maaf ya pak Gak terjawab Maaf ya komandan Ini buat keperantan juga Siapa tau Ternyata punya kebun kopi Itu seminguntungkan itu ya Gitu Langsung dijual Kebun kopinya nih Ya biar nanti kan Orang-orang yang Bikin-bikin Kede-kede kami-kede kopi Itu beli bahannya Dari kita punya Sebagai orang yang Cinta kopi Pernah jadi barista Kan sebenernya Ada perdebatan Soal kopi kan Apalagi itu Ditrigger oleh Film filosofi kopi Betul Bahwa kopi itu ya Ya Manual bro Yang sekarang ini rame Kopi susu Dan segala macam Itu mah bukan kopi Nah Di pihak mana tuh Kalau obrolan Aku pihak kopi Adalah perkat obrolan Apapun bentuknya Ini juga kopi Ya udah kopi saset Ataupun itu Kecuali Memang pengen Menguji atas kelayakan Kopi itu sendiri Atas keilmuan Atau apa Itu beda lagi Atas sebuah Perdagangan Atas sebuah Apa namanya Kualitas rasa Itu beda lagi Tapi kalau untuk Kedudukan kopi itu sendiri Bagiku ya Perekat obrolan aja Gak usah Gak usah dipusingin ya Ini kopi Ini bukan Kalau secara level Kopi sasetan ini Secara rasa Secara kualitas Mau buka gede nih Mau buka gede nih Mau buka gede kopi nih Senen Kamis Apa itu Kenapa tiba Langsung kasih aja Jangan langsung dituduh Buka gede Ya sama Aku juga jangan Di rumah Buka kebun Lahan aku Buka gede Kualitas kopi-kopi Kayak ginian ya Itu Siapalah wira ya Ini Ini Maaf ya Bisa aja salah Biasanya yang Penentuan atas kualitas itu Si Q Q Q greater Tapi bagiku ya Sedeng lah Sedeng tuh Sekitaran lima Tapi hebat juga ya Kopinya sedikit Jagung digosongin Tapi bisa mencapai Ya ini layak lah Disebut kopi Layak Karena ada rasa pahitnya Itu sendiri Atas dari robustannya Berarti kalau misalnya Diganti jagungnya Dengan broto wali Itu kan pahit juga Itu tetep bisa Berarti Aku pernah minum kopi Tapi rasanya Langsung Pusing Karena minum kopi Itu memang Kopinya terlalu kuat Atau bagaimana Kayaknya badanmu deh Enggak Minum kopi Tapi bener-bener yang Oh Jangan-jangan Ngopi depan cermin Betul Kalau ngopi depan cermin Kan gini doang Paling silau Enggak Tapi mungkin badannya Kalian yang tidak terbiasa Kaget Karena itu memang kopinya Kopi daerah Dan dibikin di daerah sana Kopi kualitas bagus lah ya Apakah ada kopi Yang bisa berdampak Seperti itu Sebenarnya bisa Bisa-bisa aja Kan pas pengolahan Kan kita bisa Campur Kayak jagung Atau apapun Kita gak pernah tau pak Kan kemarin Di Baligie aja Ada wine kopi Ada Itu Oh ya wine kopi Bener Aku pernah ngerasain wine kopi itu Kopi yang difermentasi Bahkan ada juga Kemarin aku minum Kopi Aceh Gayu Tapi ada Ada kandungan winenya Karena katanya Kebunnya dekat dengan Kebun anggur Iya itu penyerap Penyerap Untuk kesehatan Ini kok kayak Jadi Ahli kopi Kalau ya Sama edukasi Saya gak ahli Ahli banget Tapi kan Pengalaman Kamu punya sertifikan 15 juta Dan dibanding kami Ini kan Kamu paling Paham lah Ini terkait kesehatan Dia ada posyandunya nih Ada posyandunya nih Pastinya kan ada Ada orang Jangan kopi Nanti asam lambung Atau bagaimana Gitu Nah sebenarnya Kopinya itu Yang gak baik Atau yang gak baik Itu yang gimana sih Gitu Atau ngopi itu Baiknya Setelah makan kah Atau gimana kah Sebenarnya Yang terbaik itu Mengerti kondisi kita sih ya Karena Atas lambung sendiri Untuk menerima kafein Kan beda-beda Oke Nah salah satu yang Kafeinnya tertinggi Memang dari Robusta Nah beberapa Beans Arabica Ketika diseduh Tanpa gula Memang langsung diminum Untuk merasakan rasanya Itu cenderung aman Tapi cenderung aman pun Belum tentu aman juga Bagi orang yang memang Ada riwayat Atas lambung itu sendiri Jadi Arabica Lebih Cenderung lebih aman Kalau dengan kopi-kopi Kekinian Dicampur dengan susu Gitu Lebih mana Itu kan Juga ada kandungan Atas laktosa Dan gula itu sendiri Itu juga bisa Memicu lambung Tapi kalau dikasih kopi-kopi gitu Fine-fine aja Atau lebih Saya lebih suka kopi Saset hitam aja malah Gak tau Gak begitu nyaman Dan gak perlu Pakai gula ya Gak perlu pakai gula Kalaupun ada Dikit aja lah Oke dok Oke dok Oke dok Oke dok Saya bukan Yang paling aduh ya Jangan dok Bar Berarti misalkan Ada kopi susu gula aren Dingin Gitu ya Pakai gelas Plastik Bagus Keren Ada kopi saset Yang ada di warung-warung Ini kopi saset di warung-warung Tapi ada juga Kopi Luar negeri punya Arabica Enggak Arabica Kopi luar negeri punya Starbucks Oh Starbucks Pilih yang mana Starbucks Kalau untuk Kenyamanan rasa Kenyamanan rasa Saset aja Pak Saset aja juga Kenyamanan Kan untuk kenyamanan rasa sendiri Iya Gitu Kita tidak dinilai atas ini Iya Tapi untuk kenyamanan rasa sendiri Kopi saset aja cukup Soalnya yang kopi-kopi ini pun Juga pasti ya Blend Iya Antara rebus-arbica gitu Oh udah dicampur-campur ya Udah diramul lah ya Macam-macam di Starbucks itu kan blend Kalau Starbucks-nya Americano 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 Saya milih Americano Enggak Americano Terus ini Ini kopi tubruk hitam di warung Sasetan juga Nah yang ini yang Americano-nya Tapi yang punya Kede-kede kekinian Yang entrepreneur-entrepreneur Milih yang mana Yang menurut itu Paling cocok di kau Aku sih biasanya Americano-nya Lokal Americano-lokal Americano-nya Starbucks itu Udah cocok Udah Americano-lokal oke Pak Iya Banyak-banyak Lebih oke Lebih ketimbang Americano Kapitalis Betul Padahal Sama selera kita Sama selera Padahal ditolak Dua-dua Americano Wey Ini lah dia Terkagu Pak Daun Terkagu Gimana Tiba-tiba Tiba-tiba kau Kena Gini Di evaluasi Tiba-tiba jadi channel Edukasi kopi Tapi memang banyak lah Obrolan kita kan Akhirnya seperti puzzle Yang Wira bilang Akan ketemu lagi Komuaranya Tapi gini Wira Dalam hidup itu Kan Menantap atas Ngomongin hidup Gimana Bahas sedikit dulu Soal Mandan Kentir Numpak Dan Wira juga Merupakan Salah satu Punggawa Podcast Mandan Kentir Berbasis bahasa Jawa Mandan Kentir Nah anehnya Gak pernah ketemu ya Di beda daerah semua ya Kalau agak lain kan Semuanya merantau Di Jakarta Bikin podcast Ini satu di Solo Purwakarta Purwakarta Salah tiga Satu Jakarta Jakarta Betul Gimana itu cara Menyatukannya Menyatukannya Atau awalnya Bersatu gara-gara apa Bersatu gara-gara Waktu itu Bang Ajis Oke Kasih tau Eh bikin podcast Gini-gini Karena kita hari itu Solo It's okay Ayo Gitu kan Itu tidak lama Setelah HAM Paham Podcast Harga Mati Dibuat Tidak lama Muncul lah podcast Mandan Kentir Di bawah naungan Stand Serap Indo Di bawah naungan Serap Indo It's okay Mandan artinya apa Agak Kentir Gila Agak lain juga Sama aja juga Agak-agak gila Gitu-gitu Nah Gara-gara itu Gerak lah kita 10 episode Nah setelah itu Biasa Kami penuh dengan Ego dan semuanya Oh iya Apa? Ada ego apa? Bukannya orang jauh Bukannya orang jauh Orang jauh itu saling mengalah Mengalah Ya karena semuanya ngalah Gak ada yang mengalah juga Karena Beda-beda wilayah Pak Kami tuh kalau podcast itu Memilih posisi antara Mau di Solo apa di Jogja Loh? Milihnya kota? Milihnya di kota Ya ada yang ada alatnya Ya ada alatnya Dulu Dulu udah nih Nah terus kemarin Bahasan lagi nih Sama Pak Presiden Katanya It's okay kalau mau lanjut Lanjut aja gitu Nah dari situ kami Inisiatif untuk Yalah bikin Tapi by phone Kita telponan Perempat Direkam suara masing-masing Terus di edit Oh bukan di spot gitu Oh Direkam masing-masing sendiri dulu Tapi Jadi ya Terkoneksi atas Atas telpon Tapi per orang Rekam Masing-masing Terus di edit jadi satu Ternyata delay-nya parah juga Pak Iya Kamu tau kan Podcast ini kan modalnya audio kan Jadi audionya gak bisa seadanya kan Memang kita menantang diri Pak Menantang diri Dengan modal percaya Itu momennya kapan? Momennya berarti Berarti Ya tahun ini Oh tahun ini juga? Tahun ini kepikiran untuk itu Terus Sat-sat-sat-sat Lah kok Ternyata pendengar yang lama Masih mau tuh Untuk dengerin mandan kendir Terus kita kepikiran untuk Gimana kalau kita Mending nyisipin Satu dua hari Lalu kita rekaman agak banyak gitu Dua sampai empat episode Dicobalah kemarin di Jogja Oke gitu Nah sekarang akhirnya gitu Kalau misalkan lagi ada Apa sih namanya Konten-konten Atau Audio-audio yang belum kerekam Kita lagi ada Dimana dominasi Paling banyak di satu wilayah Kita rekaman disitu Yang satu nyusul Siapapun itu Kayak kemarin nih Disini udah ada tiga Jakarta Ya kan Bona nyusul lah akhirnya Enggak aku yang nyusul kan Oh kamu nyusul Ada Bona Ada Nyusra Ada Dana Lagi disini semua Nyusul lah Terus kebetulan ada Studio agak lain Pakai aja Terus kemarin Sempat ada obrolan Ketika kalian memakai itu Terus kalian berpikir Untuk membangun studio Di Jakarta pada akhirnya Karena kami saat melihat Studio agak lain Langsung Ini kesuksesan itu Pake Wah Pakai gitu lagi Padahal Padahal bau lem aja Atau Apa? Mau gak podcast Semandan Kentir Kami kelola Saya bukan pengambil keputusanmu Masalahnya nih apa ya Gak usah bangun-bangun studio Gak usah beli-beli alat Dateng pake headphone Ngoceh Blablabla Blablabla Edit Tayang Itu juga Ada kekaguman dari kami Kayak gila ya Pakainya headset Bisa sambil gini-gini Oh ini sopakan beli di Ikea Tapi kan kami belum ada Dananya untuk Iya makanya Maksudnya Kalau memang mau Pakai disini Kita gak usah ngobrolin Potongan apa segala macem Kita jadi rekan bisnis aja Atau simpelnya Kalian rekaman disini Kami rekam Segala macem Nanti semua pendapatan Untuk kalian 5% Kok 5? Katanya ngalah Katanya biasa ngalah Ngalanya gak segitu doang Maksudnya Kami kan disini Alat ada studio Manpower kita sediain Kemarin kan datang kan? Datang Tetap kita datang Soal kawal itu Ada temen-temen kita dari Jawa Podcast Jawa Yang mandan kentir gitu Maksudnya Iya lah Iya Makanya juga ingin memajukan Podcast Jawa juga Maksudnya dong Kalian itu layak untuk Eksklusif Kayak begitu Saya sudah Sudah ngeplan itu Nih kalau mereka konsisten Audionya oke Kita kan ada komunikasi Dengan pihak Spotify-nya juga Jadi kita bisa bantu Untuk itu Kemarin sebenarnya Sudah dibahas Sudah dibahas Ada Spotify Sudah ngubungin Sudah ngubungin Kita bahasan-bahasan Tapi memang Disuruh untuk Ya coba konsisten dulu aja Bener Yang paling penting Konsisten dulu Cuman emang konsisten kalian Agak mahal sih Dibanding kami Iya Kalian itu harus berkumpul Dari solo Dari salah tiga Dari Prokotok Kumpul disini Gak apa-apa Kita sediain disini Penginapan semua Sebenarnya kalau Mau titik Gak sampai penginapan Gak sampai Maksudnya kalau penginap Ya disini Maksudnya ya iya Ini kan luas Kalau titik ditarik lagi Obrolan ini juga Agak-agak kepikiran Gara-gara waktu itu Sama Bang Boris Bahasan di Stena Fest Malam hari bahasan Bahasan sama Bona Gitu-gitu kan Ngomongin podcast Bukan Stena Fest Eh apa Stena Fest Jambore Jambore Pasti Jambore Bang Boris udah bahas Bahas tentang kayak gitu Terus mulai kepikiran Apa ini adalah jalur kita Jalur kalian Podcast Jawa itu Mandan Kencil Tapi pun Tapi ini Tapi betul Maksudnya iya kan Jangan ditunjuk-tunjuk Jangan ditunjuk-tunjuk Jangan ditunjuk-tunjuk Kawanku Seorang Arief Brata Dengan kedaerahannya Dia bisa stay di Jakarta Balorang ya Balorangnya ada Selain Balorang Kena mental Podcast kena mental ada Nah Agak lain Dari Medan ngumpul di Jakarta Kita bisa bangun podcast Kenapa kalian Dari Jawa Bisa kumpul Kita bangun Bisa Tapi yang membedakan Mungkin di ekspektasi sih Apa tuh Dulu kita gak ada ekspektasi apa-apa Betul Jadi bikinnya juga Yaudah Ini kalau udah ada ekspektasi Biar Jadi takutnya Jadi malah ketika Gak ada semangat Kita cuma gak ada ekspektasi apa-apa Kita cuma mau kasih tau ke orang-orang Podcast Jawa itu Mandan Kencil Ini itu aja tuh sarannya Bekawan kali Bukan aku masih kepikiran juga Sebenernya Mandan Kentir Kalau Wira Sendirian aja Bikin puisi-puisi Bisa kaku sendiri dia Oh itu pernah ada yang bahas Kayak mana kalau Sendirian Under Kita kelola di Aga Apa tuh Rintik seduh Kita kalahin Rintik seduh Tapi versi Jawa nya Kita bikin peternak luka Peternak luka Gak mau podcast nya Mau dicoba aja dulu apa Coba aja Mau dicoba dulu aja apa Yang tiga gak usahnya kita kasih tau Daripada capek kan Nungguin tiga-tiga ini Bukan masing-masing Sementara satu mau maju Tapi tiga oga-oga Ya Allah Ya Allah Maju bareng lah Gak apa-apa Abis ini lah Abis mati kamera kita obrolin aja Boleh-boleh Peternak luka Kalau bahasa jauhnya apa Peternak luka Mending itu aja Peternak luka Ini singkat peluk Jadi kayak oksimoron gitu Jadi bertentang peluk Tapi singkatnya Peternak luka Jangan ada yang ngambil Jangan ada yang ngambil Bentar Aku telpon aja Kabarnya aja orang haki ya Peluk Peternak luka Kontennya bisa apapun Banyak sekarang isunya Plakor Banyak isu-isu Soal selingkuh Apa berarti Bermain ini Bermain kalimat-kalimat teduh Rintik seduh Laki Persi Jawa Rintik seduh tuh kan Perempuan Indonesia Jaksal Jawa Laki-laki Dengan segala lukanya Orang Orang itu Orang Orang yang Jogokan di jualan Tapi orang Kalau orang Denger rintik seduh Itu akan kayak Senyum Mungkin relate Ini aku kali Kalau dengerin Wira tuh kayak Pengen nyuci piring Nanti Nanti promonya Langsung kita bikin Peluk itu Peternak luka Nanti kami langsung Gambar di semua Pantat-pantat bus Dan truk Yang melintasi Kepala Dengarkan Jadi nanti Supir-supir itu udah gak dengerin Koplo danglo Tapi udah dengerin Peternak luka Jadi Pembengar kalanya Supir truk Iya dong Untukmu Untukmu yang jauh Menjalani kehidupan ini Banjar Negara Jakarta Jakarta Banjar Negara Tenang Karena di pulangmu Selalu ada peluk Wah Enggak Aku liat di episode Mas Ini mau kemana Selesai Oh belum Episode lain Abang Ade Kayaknya gak gini-gini deh Arahnya Ini karena kita tuh Sayang sama podcast Jawa Podcast Jawa tuh Ya manda kentil Podcast galau Anak muda Jawa tuh Ya peluk Mandan kentil Temen-temen orang-orang Jawa muda-mudinya Kalau galau Dengerinnya peluk Ternak luka Ternak luka Kita cari investornya nanti Kita cari investornya Bisa Kita coba dulu Bahkan agak lain bisa jadi investornya Gak usah dibilang Kan itu langsungnya aku Kita Duit gope tadi loh Duit salit Duit salit Itu aja kita putar dulu Kalau duit ladang sawit Headset kok tiga disini Lebih-lebih Aku bilang ya sama ketua anti prediksi Kenapa ada foto Regen Ketua anti prediksi Ketua anti prediksi Regen ketua anti prediksi Ketua aku loh ini Aku bilang loh Aku juga ada Ketua anti prediksi Parah 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 Aku bilangin loh Kalau kalian bercanda-bercandain aku loh Gila Gila Ya Ini udah ya Kami mau ngobrol lanjutan Wira tertarik Kalau Tapi sebelum itu Bakal ada sebuah pertanyaan Berat Berat Dan kami berharap Kau menjawabnya dengan rima Jawabnya pakai rima ya Wir Dalam hidup itu kan Enggak Enggak semuanya tentang uang Betul Mungkin yang kami tangkap Dari semua obrolan ini Yang kau cari adalah Kenyamanan Bagaimana Kebahagiaan Bisa ditemukan Bagaimana sebuah perjalanan Menjadi sebuah jalinan Bagus banget tuh barusan Sembangga kali Jalanan jalinan Bagus banget Dari awal mula menjadi seorang komik Lalu kau melakukan perjalanan yang amat sangat pelik Gak bisa dicari-cari lagi Bagus Bagus Makin bangga dia Bersinar Dari hanya menyusuri Indonesia bagian tepi Sampai mencintai sebuah kopi Bagus banget Bagus banget Bagus banget Wira negara Adalah seorang penulis Yang tulisan dan videonya Bingung-bingung Is pula babu Is Makanya is Wira negara adalah seorang penulis Yang potongan tulisan dan videonya Sering dikutip Hah Gak beri Gak beri Oh denger dulu Oh ini Pak Bari Ini Pak Bari Dengar dulu Ini kum 6-12 nih Mungkin terakhir Wir Aku cuma mau nanya Sebenernya Apa yang wira negara pegang Apa yang wira negara pegang Sampai itu menjadi sebuah prinsip Oh kutip prinsip Oh kutip prinsip Kepanjangan jadi kita gak nge Ini cara jawabnya harus kayak gini Berima Oke Bada intinya adalah Apa prinsip hidupmu Iya Yang saya pegang dari awal Sebenernya adalah tentang bagaimana Kita mengerti Apa itu asal Anjay Kita dimulai dari rengekan saat kita bayi Beranjak dewasa Menjadi remaja Dan kita akhirnya tahu bahwa ternyata Tak semua Bisa hidup berjalan sesuai rencana Iya Tapi asal kita percaya bahwa Ada satu hal yang kita tahu Bahwa mimpi kita Akan datang saat kita menuju Dari situlah saya mulai berjalan Untuk menemukan Bahwa sebenarnya Kita cukup percaya Atas apa Yang kita pegang dari awal Yaitu Untuk tetap hidup Dan berbagi Atas apa yang selama ini Kita percaya sebagai mimpi Kita tetap hidup Dan berbagi Atas apa yang kita percaya selama ini Sebagai mimpi Wira Negara 2023 Mimpi Adalah kunci Untuk kita Menaklukkan Terima kasih Wira Negara Sudah hadir di Youtube nya Apa lain Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya Ada Abang 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 Laskar Berbagi Copyright 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 Dolar kuning Dolar kuning Adik abang tahu Abang awak katamu Abang adik sekeluarga Adik abang tahu Abang awak katamu Abang adik sekeluarga Apa ini Apalah ini Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton